Jadi, di ceknya itu dari kuncinya dulu. Mochi? Pasti kenceng-kenceng. Ini juga ada big brake kit juga ya. Jadi, BMW Advanced Car i2.0 adalah... Halo, guys. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini adalah satu vlog yang gue excited banget, karena kalau kalian melihat mobil yang di samping gue, ada BMW X4 M Competition. Ya, kalian pernah melihat lah, gue pernah bawa story-story ini. Dan hari ini, gue lagi berada di Eurocars, karena gue mau ngecek mobil ini. Kebetulan gue diundang sama BMW Indonesia dan M Owners Club Indonesia untuk ikutan road trip dari Jakarta ke Bali. Dan sebelum gue road trip, dan kayaknya ada baiknya kalau kita harus ngecek dulu kondisi mobil. Nah, di sini, di Eurocars ini gue akan ngecek mobil. Ayo kita masuk ke dalam dan kita bilang, kalau mobil ini harus di set up supaya mobilnya aman di perjalanan. Kita cek kondisinya. Oke, sekarang gue berada di Eurocars dan seperti biasa, kalau di sini kita cek dulu kuncinya biar baca semuanya. Selamat pagi pak. Selamat pagi pak. Makasih pak. Saya mau kasih kunci. Siap. Oke. Coba kita lihat sekarang dosanya apa di mobil ini. Silahkan juga pak. Oke pak. Siap. Siap. Aku lakukan scanning kunci ya pak. Untuk cari tahu ada apa aja di mobil ini. Oke. Jadi di ceknya itu dari kuncinya dulu. Jadi kuncinya ini ada semacam data logging. Apa yang terjadi di mobil. Tersimpan di kunci dan tinggal di scan doang. Nanti kelihatan dosa-dosa di mobil itu apa aja. Penasaran. Gue juga penasaran. Mari kita lihat. Ini dia pak. Tampilannya pak. Kita masuk ke dalam sistem. Oke. Ini udah kelihatan tuh mobilnya tuh. Oke. Tipe nya X4 pak. X4 M. Gaudi-gaudi. Warna. Kilometer. Data kendaraannya. Sudah keluar semua. Oke. Kita ke halaman 2. Nah. Dari sini dia tahu pak. Tingkat kebutuhan saat ini. Oke. Dari sini dia tahu pak. Ganti oli mesin. Tingkat dosa nya udah ketahuan tuh. Ganti oli mesin. Oke. Terus juga kalau dia paketan yang masih ada aktif. Dia langsung kasih info pak. Oh. Paketan BMW service inklusif nya. Sampai 5 tahun 60 ribu. Nanti habisnya tanggal 21 bulan 7, 2025. Oh. Oke. Oh keren ya. Langsung kelihatan. Langsung keluar. Oke. Kondisi bateri. Oke. Coolant temperatur. Dia keluar juga. Fuel tank saat ini. Terakhir di update. Dia keluar pak. Itu coolant temperatur yang terakhir ya? Terakhir kali. Waktu dia ambil data dari mobil. Dari mobil. Oke. Oke. Nah. Ini check control message pak. Hmm. Pernah terdetect. Waktu di kilometer 6320. Hmm. Transmission nya netral. Hmm. Transmission netral. Dia bilang. Harus ngapain. Kelihatan disini. Oh. Oke. Oke. Kita kembali ke halaman drama. Jadi. Saat ini. Harus dilakukan yang namanya. Ganti oli ya. Karena itu baru yang kelihatan ya. Sudah nyala. Sudah nyala. Setelah service. Resetting by computer. Dia kembali hijau. Oke. Jalan terus. Sehingga masanya service. Dia kuning lagi. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Oke. Oke pak. Oke. Mantap guys. Kalau gitu aku langsung prosesin. Jogit aja ya pak. Ya. Tuh guys. Jadi. Semakin berkembangnya zaman. Makin canggih. Kita udah ketahuan. Udah gak perlu ditulis-tulis lagi tuh. Kelihatan langsung di ecunya. Di onboard komputernya langsung kelihatan. Dan. Jadi. Sebelum kita perjalanan jauh. Semuanya akan kita cek juga. Ini yang kelihatan sama komputer. Tapi ada juga ya pak. Yang gak kelihatan sama komputer ya. Ada beberapa yang gak kelihatan sama komputer. Jadi nanti kita bisa cek juga. Secara langsung. Privilegenya akbarais. Bisa lihat langsung ke dalam. Oke guys. Sekarang udah sama Mas Fajar disini. Mas. Apa aja yang kita cek? Ya. Untuk terutama sih. Keadaan mobil itu harus. Sempurna. Oke. Sempurna tuh apa batasan sempurna Mas? Jadi pertama. Kita lihat dulu. Aduh bingung ngomongnya. Ya guys. Dia panik. Gapapa ini gak bakal gua kan. Ya ya. Disini ada beberapa. Boleh gue contek. Boleh gue contek ini gak? Ini ada beberapa. Dari ban. Rem. Terus ada kebocoran oli atau enggak. Exosystem. Steering. Electric. Ya dan lain-lain. Jadi ini bakal di cek. Mas Fajar. Mas. Tolong dipastikan Mas. Oke. Karena lo tau kan. Kalau berangkat sama anak-anak mochi. Pasti kenceng-kenceng tuh. Bukan gua yang ngomong. Ya pasti kenceng-kenceng kan. Jadi. Pastiin semuanya aman. Ya. Jadi ada banyak yang di cek. Selain yang tadi gua sebutin juga. Pastinya juga ada juga yang gak keliatan pake mata juga kan. Ya. Maksudnya ada juga yang gak keliatan. Dari komputer juga kan pasti ada. Ya. Yang gak keliatan kan. Kayak ketebalan ban kan gak mungkin. Kalau dari komputer kan. Pasti ada alatnya lagi kan. Oke. Sambil kita menyerahkan mobil ini ke Mas Fajar. Kita lihat sesuatu yang menarik di dalam. Mas. Tolong ya mas. Nah guys. Jadi ternyata gak cuman gua doang. Banyak banget mobil BMWM yang lagi. Di check up sebelum berangkat ke Bali. Nih salah satu mobil ini. Ada BMW M3. Jadi. Sumpah ya. Gua ngerasa. Ini bakalan jadi. Trip yang akan. Seru banget. Karena kan lu bayangin gak. Bakal ada. 40 mobil. BMW M. Yang bakal berangkat dari Jakarta ke Bali. Jadi. Mungkin pada saat video ini tayang. Gua. Lagi sedang dalam perjalanan. Jadi gua akan berangkat. Dari tanggal. 15 Desember. Sampai tanggal 20. Jadi. Nanti buat temen-temen yang. Tiba-tiba ngeliat. Gua lagi naik X4M. Yang warna merah ini. Saya high ya. Sambil menunggu. Kayaknya gua mau ngeliat. Beberapa. Parts. Yang menarik. Di dalam sini. Coba kita lihat. Nah ya guys. Gua tuh paling sebel. Paling gatal. Kalo main ke. BMW. Itu ngeliat. Ini nih. Pengen aja gitu. Beli. Polo shirtnya. Perintilan-perintilan. Yang kadang-kadang penting. Tapi gak penting. Liat. Liat lah. Gua sambil liat-liat. Ini. Ini yang bikin gatel nih. Ngeliat-liat kayak gini. Oh. Ada Pak Yunus di sini. Pak. Halo. Siang Pak. Waduh. Pas banget nih. Lagi liat-liat. Ada yang punya. Pak. Gimana nih Pak. Banyak barang-barang yang menarik nih. Sekarang nih. Oh iya. Di kita. Ada display disini. Ada. Kita bilang. M performance. M performance ya. M performance ya. M performance itu. Meliputi dari. Oke. Kemudian dari. Aerodynamic. Exterior. Exterior. Interior juga ya. Kemudian dari. Kita bisa liat. Oke. Ini mulai dari. Dari. Wheels ini ya Pak. Ya. Wheels kita ada dua. Ada dua. Tipe. Ini yang gold. Tiga lagi yang black. Oke. Ini yang mid ya. Ini keluaran terbaru ini. Dari yang black. Oke. Ini juga ada big bracket juga ya. Kita bagi customer yang suka. Performance lah ya. Performance lah ya. Performance mau remnya lebih oke. Lebih oke. Ya tinggal ganti M performance brick. Oh. Jadi kita ganti yang lebih besar. Jadi pengeremannya lebih oke. Lebih pakem pastinya ya. Lebih pakem pastinya ya. Ini juga ada side skirt ya. Kalau kita dibuka pintu. Oh bawah ya. Di bawah situ ya. Ini akan nyala. Oh dia nyala ya. Ada lampunya nih. Oh yang ini. Kebenaran gak ada. Bukan yang ini. Tapi ada. Ada yang nyala juga ya. Terus kalau mau yang exterior lebih oke. Lebih. Ini. Ini. Ini kita. Carbon. Jadi. M performance itu bahannya ada yang dari. Kalau buat exterior itu dari carbon. Dari carbon ya rata-rata. Kemudian ada kayak. Exhaust itu dari titanium. Oh. Exhaust. Tapi cuma tile pipe nya aja. Kayak gini. Nah kebenaran ini untuk M2. Dia cuma tile pipe nya aja. Oh ini cuma tile pipe nya aja ya. Ada tipe-tipe yang lain itu. Dia berikut sama exhaust nya. Oke. Jadi bagi orang yang mau harga lebih murah. Tapi tampilan lebih oke. Oke. Ini cuma ganti tile pipe nya aja. Cuma ganti tile pipe nya doang ya. Iya. Tapi untuk M performance sendiri lengkap kan pak ya. Maksudnya kalau kita mau. Dari mesin. Mesin gitu ya. Kemudian dari brick. Kalau mesin itu berarti ada stage 1, stage 2 gitu. Dari M performance gimana pak. Misalnya kayak saya punya M2 gitu. Terus kita mau upgrade M performance gitu mesinnya. Kita biasanya sesuai dengan BMW yang keluarin. Oh oke. Jadi kita masukin nomor angka. Begitu nomor angka dia ada kit nya baru bisa. Oh. Nanti langsung dari BMW yang kasih code buat pasport untuk upgrade. Oh oke. Tuh guys. Jadi kalau misalnya mau upgrade mesin M performance itu. Mesti dilihat dulu ya. Mesti dilihat dulu. Yang tersedia apa sesuai. Oke. Masing-masing tipe ada yang tersedia ada juga yang gak. Iya ini keren-keren banget. Berarti kalau misalnya kita mau order. Kita bisa lihat ya di internet ya. Bisa. M performance kita bisa lihat. Nanti kalau mau order bisa disini. Bisa boleh atau konsultasi sama kita. Bisa Eurocar bisa. Oke. Cuma tinggal sebutin nomor angka. Nomor angka ya. Terus semuanya apa nanti kita. Oh yang tersedia apa nanti dikasih tau. Wah guys ini seru banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau upgrade mobil. Kan ya ini lebih pas lah. Kalau kita mau cari. Karena kan kalau upgrade itu. Kalau yang tidak sesuai dengan parts. Biasanya warantinya hilang kan ya pak ya. Kalau kita semua yang park performance itu. Warantinya gak gugur. Warantinya gak gugur ya. Karena udah dibuka dari BMW nya langsung ya. Kalau kita mau upgrade. Menggunakan M performance gitu misalnya. Jadi jangan sembarangan juga. Kalau modifikasi kalian juga. Mesti tau juga tuh. Kalau kita upgrade. Misalnya upgrade exhaust. Ngerusak warranty gak gitu kan ya. Iya betul. Ternyata kalau mobil. Kalau BMW itu kalau. Ganti exhaust gitu. Ngerusak warranty gak sih pak. Harusnya hilang warranty. Harusnya hilang warranty ya. Kecuali kalau. Belinya performance. Dan dipasangin di BMW ya. Jadi gitu guys. Pak. Terima kasih banyak pak. Saya mau lihat-lihat lagi ya pak. Gila nih. Gue gak sabar. Kalau gue disini tuh pengen itu. Kayaknya pengen bawa pulang aja. Apa aja perintilan penting gak penting. Tapi yang tadi. Info yang gue kasih tau tadi. Beneran. Kalau kalian mau ganti. Parts. Dan menurut kalian. Itu bakal ngerusak warranty. Lebih baik. Kalian tanya dulu. Ngerusak gak sih warranty nya. Kalau kita ganti parts. Contoh ganti exhaust. Atau ganti. Shock breaker. Karena. Ada peraturan yang. Kalau ganti di luar barang-barang. Yang. Dari BMW nya. Akan. Ngerusak warranty. Oke. Jadi. Sekarang. Sebelum gue. Pergi. Tinggalin. Tempat ini. Yang tempatnya keren banget. Lo lihat aja nih. Ambience nya. Kalau lo kesini. Petrolhead pasti suka. Isinya. M semua. Tapi bentar nih. Ada satu yang gue mau kasih tau. Kalau temen-temen mau road trip. Ini juga buat kenyamanan dan keamanan kalian. Kemudian. Ini dia. Eh. Ini ada. Mister Franco. Halo temen-temen. Jadi. Ini adalah. Dashcam. Ya. Dashcam ya. Ini memang. Di mobil-mobil. Ini tapi ini tambahan ya. Ini sebagai suatu tambahan. Jadi. BMW Advanced Car i2.0 adalah. Dashcam. Terbaru keluaran BMW. Oke. Dengan latest. Software. Software ya. Itu udah kita pasangin di mobil Pak Akbar. Oke. Untuk apa. Persiapan perjalanan ke trip ke Bali ya Pak. Iya. Perjalanan trip ke Bali. Jadi gunanya Dashcam ini. Satu adalah. Untuk yang seperti Pak Akbar bilang sebelumnya. Masalah safety ya. Safety ya. Oke. Jadi untuk recording. Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Mohon maaf ya Pak. Iya. Benar. Jadi kita ada recordingnya. Dan ke belakangnya itu. Kita bisa rewind lagi. Untuk menit. Penting kalau misalnya. Untuk masalah. Ya. Ini depan belakang nih ya. Depan belakang. Jadi kamera ini. Pada saat kita jalan. Depan belakang itu. Ada gambarnya. Ada rekamannya ya. Betul. Dan ini udah di install nih. Udah di install Pak. Oke. Jadi. Nanti abis ini kita lihat. Gimana cara pakenya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Kamera. Ini kamera depannya. Wide juga ya. Cukup wide ya. Ternyata. Maksudnya bisa meng-cover sampai. Berapa derajat nih. Ini kurang lebih lah. Gue males ngitung. Hehehe. Pokoknya tapi ini cukup wide. Coba kalau yang kamera belakangnya. Nah kamera belakangnya juga. Kamera belakangnya juga wide juga tuh. Dari mana tuh batasnya. Wah bisa sampai ke sebelah sini. Wide juga. Jadi kalau misalnya dapat berjalan. Kita ada recording nih. Dan nanti juga buat kebutuhan gue vlog. Oke. Thank you mas. Nanti kita. Cara belajarnya ke dalam. Kita lihat device-nya ke dalam. Kalau yang di belakang sih. Nah. Kalau di belakang nih kelihatan nggak ya. Kita cek dulu nih. Kan bisa dibuka ya. Kalau gue nggak salah ya. Oke gue minta tolong bantuan. Oh tinggal tarik doang. Nah guys. Nih. Ini device-nya. Yang buat di belakang. Ini depan belakang sama nggak sih. Depan belakang sama nggak device-nya. Beda ya. Sama. Berarti depan belakang full HD dua-duanya ya. Oke. Jadi depan belakangnya full HD. Cuman segini guys. Tuh satu jari gue doang. Ini yang bakal nanti. Nemenin kita perjalanan. Sama di depan. Oke. Di depan juga. Seperti ini. Jadi ini. Udah ada memorinya juga. Dan ini juga nge-record suara juga. Anget. Lumayan. Tapi ini memastikan perjalanan gue nanti. Ke cover. Kalau ada apa-apa. Selain faktor safety. Dan kita bisa ngeliat pemandangan. Selama perjalanan. Makin nggak sabar kan. Kalian ngeliat video Goro Trip. Tunggu video Goro Trip. Oke. Jadi ini aplikasinya. Namanya. Eh. Ace 2.0. Ya. Ace 2.0. Di sini kita bisa ngeliat live. Kalau misalnya kita mau set. Di depan. Dan. Di belakang. Nah ini juga ada recordingnya juga. Cuman kalau kita mau ngambil data recordingnya. Itu. Ya otomatis mati. Ini kelihatan nih. Kalau. Tadi pagi. Jam setengah sepuluh. Tuh. Gue tadi jalan ke sini. Ini kelihatan nih. Jadi. Ini bakal. 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 Seru banget. Perjalanan gue kali ini ke Bali. Karena. Apa yang ada di jalan. Bisa kita liat semuanya. Oke. Thank you mas. Siap. Oke guys. Sekarang. Akhirnya gue udah selesai tadi. Dari Euro Cars. Terima kasih banyak Pak Franco. Dan. Mas Fajar. Udah. Check up in mobil. Dan. Thank you Euro Cars. Dan. Gue ngerasa mobil ini udah siap buat road trip. Jadi. Gue juga udah gak sabar untuk road trip. Kita akan lanjut di video gue road trip lagi. Se worth it apa sih. Dan seseru apa sih. Naik mobil X4M competition. Buat road trip. Berarti yang harus digaris bawahi adalah. Mobil ini kan memang. Speknya kompetisi. Dalam artian. Speknya tuh bukan spek yang standar. Tapi masih road legal. Gue juga excited banget. Karena perjalanannya lumayan jauh. Kurang lebih seribu kilo. Gue akan jalan. Dari Jakarta sampai ke. Bali. Oke. Kalo gitu. Jangan lupa. Siapa-siapa gue kalo ketemu di jalan. Gak sabar buat road trip. Pake mobil ini. Pokoknya. Tungguin aja. Keseruan gue. Segitu dulu. Video gue kali ini. Lanjut di next video gue pada saat road trip. Sekian dulu. Gak bosan-bosan gue gitu. Untuk total berarti dalam rendah. So then. Adios. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax